Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Suprianto dari SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Saya akan berbagi video pembelajaran PPKN terdiferensiasi melalui pemanfaatan kotak merdeka Topik pada pembelajaran ini adalah lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat Topik lembaga-lembaga negara cukup kompleks dan objeknya jauh dari jangkauan peserta didik di sekolah saya Di satu sisi, minat dan kebutuhan belajar mereka juga beragam Kondisi ini mendorong saya untuk berkolaborasi dengan rekan lainnya Untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Serta mengembangkan media yang saya beri nama kotak merdeka Berbeda dengan pembelajaran lain yang pernah diterapkan Tantangan yang saya hadapi dalam praktik ini adalah beragamnya bahan dan sumber belajar Yang perlu disiapkan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik Setelah membuat perencanaan pembelajaran, dikembangkan media kotak merdeka Media ini dibuat dari kotak bekas kemasan yang didesain menarik Di dalamnya terdapat pilihan sumber belajar berupa video, rekaman suara, dan infografis Yang telah dibuat kode batang, serta buku yang relevan Selain itu, terdapat beragam bahan dan alat yang menunjang pembuatan produk belajar Pembelajaran dimulai dengan asesmen awal Melalui pemberian pertanyaan terkait topik yang akan dipelajari Hasilnya menjadi dasar bagi guru dalam mengelompokkan peserta didik secara heterogen Agar mereka berbagi pemahaman yang dimiliki Dan menumbuhkan kerjasama dalam mencapai tujuan belajar Kemudian dilanjutkan penyampaian tahapan aktivitas pembelajaran model discovery Di bagian ini, guru juga memperkenalkan kotak merdeka Beserta bagian-bagiannya yang dimanfaatkan dalam pembelajaran Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keanggotaan Tata cara pemilihan, tugas dan wawenang Serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mengatur lembaga-lembaga negara Pada tahap stimulasi, peserta didik diberikan bahan bacaan teks yang beragam Sesuai hasil asesmen awal Guru lalu memberi keleluasaan tiap kelompok Memilih salah satu topik lembaga negara yang akan dikaji Setelah mengamati stimulasi, peserta didik dalam kelompok membuat pertanyaan berdasarkan topik Memilah pertanyaan yang relevan, merumuskan jawaban sementara atau hipotesis Dan menuliskannya di LKPD Guru memberikan dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan Dengan stimulasi berupa kata tanya dan contoh pertanyaan Pada tahapan pengumpulan data, peserta didik didorong memanfaatkan pilihan sumber belajar di kotak merdeka sesuai minat mereka Guru memantau dan memberi bantuan lebih banyak pada peserta didik yang masih kesulitan menangkap informasi di sumber belajar Selanjutnya, mereka berkolaborasi dalam kelompok untuk berbagi informasi dan menyusunnya menjadi topik pembahasan Setelah mengumpulkan dan memilah data, peserta didik dituntun melakukan verifikasi Dengan membandingkan hasil pengumpulan data dengan hipotesis yang telah dirumuskan kelompok sebelumnya Teman-teman, tadi Pak Guru meminta kita mencari kesimpulan Apa kesimpulan kita? Kalau saya menyimpulkan bahwa anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat bagaimana? Setuju, saya tambahkan mereka dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali Yang sebelumnya diusulkan oleh partai politik Saya juga menemukan bahwa DPR diatur dalam pasal 20 UD 1945 DPR sebagai pembuat peraturan perundangan bersama presiden Wah, ternyata dengan bekerjasama kita bisa menyimpulkan dan memahami salah satu lembaga negara ya Peserta didik dalam kelompok lalu dituntun memaksimalkan alat dan bahan serta petunjuk di kotak merdeka Mereka membuat produk hasil belajar sesuai minat dan kesepakatan bersama Ada kelompok yang membuat poster digital maupun non-digital dan ada juga yang membuat laporan tertulis Selanjutnya, mereka mengkomunikasikan hasil produk kelompoknya dengan teknik window shopping Yaitu dua orang tinggal di kelompoknya sebagai penyaji Sedangkan tiga orang lainnya mengunjungi hasil produk kelompok lain Guru mengamati aktivitas tersebut dan mendokumentasikannya pada lembar pengamatan yang digunakan sebagai asesmen formatif Asesmen sumatif dilakukan pada pertemuan berikutnya menggunakan tes tertulis Kegiatan belajar diakhiri dengan mengajak peserta didik melakukan refleksi menggunakan lembar yang disediakan Guru menggunakan rubrik untuk mengukur pemahaman mereka pada materi pepelajaran Selanjutnya, memberi umpan balik berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu, setelah menerapkan pembelajaran tadi, saya mendapatkan hal bermakna Bahwa mengakomodasi perbedaan layanan bagi peserta didik dapat meningkatkan keaktifan dan kerjasama mereka dalam belajar Keberhasilan tersebut tidak lepas dari fungsi kotak merdeka yang menyediakan ragam pilihan bahan, sumber, dan alat Sehingga peserta didik berdaya menentukan proses belajarnya Saya merasa senang belajar Kotak merdeka membuat saya lebih leluasa memilih bahan belajar yang saya sukai Sebelumnya, kami hanya terpaku pada sumber dari buku Sekarang, ada banyak pilihan belajarnya Iya, benar Saya jadi lebih mudah memahami tentang lembaga negara Demikian sajian praktik pembelajaran ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih